Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang! Suasana bahagia terlihat di wajah Sofia Lachuba, ia tak kuasa menahan haru menyaksikan Eva Celia putrinya berjalan menuju altar pernikahan di Hantar Indra Lesmana. Ya, hari Jumat 3 Juni 2022 lalu, Eva Celia resmi menikah dengan Demas Narawangsa. Ikrar janji suci Evan Demas berlangsung di Katedral Jakarta serta disaksikan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Itu sebabnya kedua pengantin baru secara daring mengaku bahagia. Kok ku sih? Selain pelong, ya pastinya happy banget. Happy, haru, iya haru banget. There's just a lot of laughter, a lot of tears, but happy tears. Ya, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat penting buat kami dan yang kami cintai, gitu. Jadi, it was very special, intimate, and ya sesuai dengan impian kita sebenarnya. Sofia dan tentu saja Indra jelas merasa bahagia dan bangga melihat putrinya di pelaminan. Dalam salah satu postingan, Sofia disebut-sebut tak henti meneteskan air mataharu, menyaksikan kebahagiaan putrinya bersanding dengan Demas. Lalu bagaimana perasaan Sofia yang kini memiliki mantu? So far as your feet can take us, heaven knows. Jujur nih, sampai sekarang tuh belum. Karena Demas sama aku tuh emang deket sekali juga, gitu. Jadi tuh mungkin udah dari lama, udah ya emang this is my son-in-law gitu. Walaupun belum official gitu. Tapi jadi it's like, ya nggak ada perubahan sih sebenarnya. Eva Demas tentu saja lebih berbahagia sebab prosesi pernikahan akhirnya berjalan sesuai rencana. Maklum, pernikahan keduanya terasa begitu cepat. Meski Demas melamar Eva pada September 2021 bertepatan dengan ulang tahun Eva yang ke-29. Tak banyak diketahui seperti apa gaya pacaran mereka. Yang jelas, Demas Narawangsa adalah seorang musisi yang sebelumnya sempat berkolaborasi dengan Eva Celia dalam produksi lagu. Lantas seperti apa cerita cinta Eva Demas hingga naik pelaminan. Halo ya. Surprisingly dari awal udah, emang ya, ya mungkin karena juga dunia kita sama ya. Kita sama-sama di music gitu. Ya kayak emang udah dari awal tuh emang udah... Udah cocok banget. Iya, udah kaya. Pasangan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, move on. Ya, keduanya mulai berani tampil di hadapan publik. Keduanya juga terlihat jauh lebih fresh. Pas cat trauma bertemu banyak orang, lantaran sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Maklum, kini Nia Ardi yang ditemui mengaku tengah menjalani pola hidup sehat. Semakin semuanya semakin baik, Alhamdulillah. Apa namanya, sekarang juga aku setelah kejadian kemarin kita jadi lebih erat dan juga lebih jadi satu kerjaannya. Jadi sekarang aku ikutan bantuin Ardi kerja buat bos. Ya terlihatnya gimana. Insya Allah, insya Allah semuanya jadi lebih baik lagi lah. Pada kesempatan itu, Nia Ardi mengaku jika jadwal kerjanya sudah padat. Dalam waktu dekat ini, Nia akan membantu suami dalam bekerja. Nia juga mengungkapkan kesibukan bekerja jauh lebih baik daripada menjalani rehabilitasi. Setidaknya, Nia masih bisa bertemu dengan anak-anaknya setiap hari. Buat kita, apa namanya, aku sih udah melarang diri aku untuk balik lagi mikirin yang pada saat waktu kemarin. Karena itu cara aku untuk menjaga diri aku, aku nggak mau mikirin itu lagi. Yang penting aku sudah mendapatkan pelajarannya dan hikmahnya untuk pernikahan kita berdua sangatlah, apa ya, sangat besar banget. Pernikahan kita jadi jauh lebih seru. Nia Ardi merasa menemukan banyak pelajaran dalam hidup. Itu sebabnya keduanya mengaku kapok dan tak ingin merasakan masa terkelam dalam hidupnya untuk kedua kalinya. Jika demikian, selain agenda kerja dan rutinitas, apa yang akan dilakukan oleh Nia untuk masa depan keluarganya? Sama-sama komit sih untuk kelakuan bodoh kemarin itu jangan sampai terulang lagi. Itu adalah sesuatu kejadian, sesuatu musibah. Ya tetapi suatu kejadian kita mengalami hidup ini tidak mungkin semua yang enak-enak. Suatu jurnian yang jangan sampai ditiru. Jangan sampai ditiru. Tetapi seperti kita mengetahui dari, kalau udah teman-teman udah nonton Rocky Balboa, dibilang bahwa it's not how hard you hit, but how much hit you can take and keep move on, keep move forward. Jadi ya, seberapa banyak kalian bisa merima pukulan-pukulan tersebut, Anda jatuh bangun lagi tetapi tetapi harus maju. Ya itu yang kita dapatkan, pelajaran dan hikmah tentu kita ambil dan juga ya di waktu kita melakukan rehabilitasi tersebut, banyak juga pelajaran hidup juga kita dapat di situ dan mudah-mudahan semakin harmonis. Terima kasih.